Terima kasih Pada asalnya, berdoa, memohon kematian untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, ini dilarang Kata Nabi SAW, لا يتماينا atau لا يتمنى أحدكم الموت Janganlah salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian Untuk dirinya ataupun untuk orang lain Begitu juga dilarang untuk berdoa, memohon kepada Allah, tapi agar disegerakan kematian Menimpa dirinya ataupun orang lain Kenapa? Karena ada dua alasan Yang pertama, ini menunjukkan tidak sabarnya dia dalam menghadapi takdir yang buruk Padahal dalam menghadapi takdir buruk kita ditentu untuk bersabar Dan disitu menghapuskan dosa-dosa kita dan banyak hikmah yang lainnya Kemudian yang kedua, memohonkan kematian ini tidak ada kemasrahatannya Kecuali kalau khawatir akan terfitnah agamanya Misalnya tersebar pemahaman sesat Menyimpang Di khawatir terkena subhat Sehingga agamanya menyimpang Maka yang seperti ini dibolehkan Sebagaimana yang disebutkan dalam doa Nabi SAW Agar mewafatkan kita Dalam keadaan tidak terkena fitnah tersebut Ya Nah, jadi hendaknya Si penanya Bersabar menghadapi suaminya Ya Karena itu bagian dari takdir Allah SWT Dan mendapati pasangan seperti itu Bisa jadi adalah karena Kesalahan-kesalahan kita di masa lalu Dosa-dosa kita Dan juga Berdoa lah kepada Allah Agar melebutkan hati suaminya Itu jauh lebih baik daripada dia mendoakan kematian Untuk dirinya ataupun untuk suaminya Ya Demikian Allah SWT Kemudian satu hal juga yang perlu diingat Hendaknya Si perempuan ini Memperbaiki hubungannya dia dengan Allah Karena barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia Begitu juga dengan pasangannya Allah A'laihi wa salaam Barak Allah Habibu Terima kasih Sub indo by broth3rmax